Halo guys balik lagi di Alium TV jadi sekarang saya lagi ada di kebun lagi guys sekarang sudah tengah hari perut saya lapar guys jadi di kebun tidak ada makanan apa-apa saya cuma bawa nasi Oh gimana sih guys tuh nggak ada lauknya sama sekali jadi pada mungkin kalian harus ikuti keseruan saya pada video kali ini saya akan cari sesuatu yang bisa dijadikan lauk guys di hutan ini jadi terus saksikan channel YouTube Alium TV ya saya akan cari lauk dari hutan ya entah itu ikan atau apalah sayur terserah yang penting bisa dijadikan lauk oke guys terus ikuti Alium TV tapi di sebelum itu jangan lupa like comment subscribe dan juga share channel YouTube Alium TV oke ikuti terus keseruan saya guys untuk mencari lauk saya dapat apa itu ya kita lihat nanti ya oke stay soon yang terlintas di pikiran saya sekarang untuk lauknya saya cari rebung guys atau pohon bambu yang masih muda karena di sekitar tadi ini banyak pohon bambu ayo ikuti saya cari rebung ya mantap saya sudah dapat ini rebungnya tadi guys rebung itu seperti ini jadi ini adalah pohon bambu mudanya sebelum jadi pohon bambu seperti inilah bentuknya dan hanya ini yang bisa kita makan kalau sudah jadi seperti ini tidak bisa lagi keras Hai hati-hati guys dalam mengandungnya itu ada bulu halus jadi kita harus gunakan pengaman karena saya saya juga belum profesional jadi kita harus gunakan pengaman dulu oke jadi seperti ini hanya ini yang dapat diambilnya karena bagian bawahnya sudah keras guys oke kita balik lagi ke pondok untuk masak hanya ini yang saya dapat rebungnya langsung kita bersihkan dulu oh ya guys sekali lagi hati-hati jangan sampai bulunya ini terkena tangan nanti kita tetap-tetap oke 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 ini yang dapat dari rebung tadi ya memang begitu kena kulitnya yang cukup tebal oke inilah yang nanti akan kita jadikan lauk oke langsung kita cuci dulu dengan air bersih cuci nya benar-benar bersih guys jangan sampai ada bulu yang tinggal oke lagi lagi Kalau sudah bersih langsung kita potong potong nya bebas nah guys selamat menikmati oke guys kita hidupin dulu apinya oke guys sebelum dimasak rebung itu kita harus rebus terlebih dahulu guys agar kandungan ya mungkin ada gatel-gatelnya jadi hilang guys oke guys karena airnya sudah panas langsung kita masukkan rebung untuk bumbunya itu juga cukup sederhana saya ambil dari sisa juga yang dari kebun di kebun ini yang pertama ada lada yang kedua ada garam yang ketiga ada penyedap rasa jamur yang keempat terasi kelima cabai merah ke enam cabai wat rapid dan dua siung bawang putih dan dua siung bawang merah juga satu batang serai yang untuk bahan lengkapnya saya bawa kerang guys yang sudah direbus oke disaksikan sambil menunggu rebungnya selesai direbus kita kupas-kupas dulu bumbunya oke langsung kita potong-potong dulu yang pertama terlintas di pikiran saya waktu lihat bumbu yang terseja di kebun ini hanya satu guys yaitu tumis rebung selamat menikmati selamat menikmati kita potong cabainya usahakan bijinya jangan sampai terambil selamat menikmati selamat menikmati serainya cuma digukain-gukain aja guys, hanya untuk tarumannya oke guys sambil menunggu rebungnya mateng kira-kira 15 menit lagi, kita kupas dulu kerang untuk lengkap oke guys sambil menunggu rebungnya selesai direbus saya udah petik kelapa muda untuk minuman kita kali ini oke langsung saja kita potong oke jadi, ini tinggal kita polongin oke guys kayaknya sudah mulai lunak, kita angkat lalu kita tiriskan guys langsung kita tumis, siapkan minyaknya dulu oke 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 tunggu sampai berwarna kuning guys oke langsung kita masukkan ini kerangnya tuh hmm aromanya guys, mantap oke selesai minyak jafarung langsung kita masukkan rebungnya tadi selesai minyak jafarung oke kita masukkan sedikit air nah itu kita adukkan guys oke kita masukkan sedikit air kira-kira 1,5 sendok teh ada cari1,5 sendok teh oke langsung kita masukkan serai dan sedikit lada oke aduk lagi harinya guys Oke guys kelihatannya udah matang langsung saja kita plating mantap Oke guys ini tuh wadah ini lauk saya akan ini Oke siap disantap sekarang sudah selesai ini langsung saja kita makan sebelum itu kita doa dulu guys Oke oke langsung kita lanjut eh langsung kita makan jadi rebungnya itu nyaman lagi langsung kita ambil langsung kita matap kita lanjut makan ya 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 tapi kita sebenarnya agak tidak jadi kita tenggorokan kita kata-kata-kata habis 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 habiskan tambah lagi mantap guys lanjut guys cabainya pedas habis cabainya pangg selamat menikmati oke guys sekian dulu untuk video kali ini terima kasih karena sudah mau ngikutin keseluruhan saya pada siang hari ini sekarang saya sudah kenyang Oke terus saksikan terus support Alium TV guys agar saya tetap rajin upload video-video Oke begitu jangan lupa like comment subscribe dan juga share channel YouTube Alium TV Oke guys see you next video bye bye mwah